Dijelaskan di dalam akun Instagram Ndoro Bay Official bahwa ada pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran di suatu tempat gelap sambil membawa sebotol arak Jawa. Kemudian ada seorang warga yang berinisiatif menggerebek muda-mudi tersebut. Alhasil dapat diamankan dan diberi pembelajaran. Namun di tengah pembelajaran yang tadinya seorang perempuan ditanya dan disuruh jujur soal jati dirinya, yang awal mula tidak mau jujur, maka seorang warga memaksa untuk membuka jilbab. Dan ternyata orang yang memakai jilbab tersebut adalah seorang laki-laki. Pasangannya pun baru mengetahui karena mereka baru saja berkenalan di sosial media. Tujuan dan berkendok menjadi perempuan ini pun belum diketahui. Kejadian ini terjadi pada 3 Juni lalu bertempat di Kabupaten Ngawi, bagian barat, kecamatan Widodaren. Merasa tidak enak atas viralnya video pemberitaan tersebut, orang tua kedua laki-laki yang berinisial C dan D, mendatangi petugas untuk mengklarifikasi ke Polres Ngawi, untuk membantu klarifikasi bahwa kedua anak laki-laki ini baik-baik saja dan tidak seperti yang dituliskan di akun Dorobay Official. Agar orang tua selalu mengawasi anak-anak terutama anak di bawah umur terkait dengan pergaulan, bersama reka-rekannya, mungkin di sekolahan atau di luarannya juga mempercebal ilmu agama dan rohani supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual atau penyimpangan-penyimpangan pergaulan. Berdasarkan pengakuan dari anak-anak tersebut, akhirnya orang tua kedua pihak sepakat dan menyadari bahwa mereka akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap anak-anaknya. Wakap Polres Ngawi juga menyatakan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah kedua pemuda tersebut sedang mengkonsumsi minuman keras di tempat gelap dan kemudian digrebek oleh warga sekitar. Tim HUMAS Polres Ngawi melaporkan untuk Polritif.